musik 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 selamat pagi pati hari ini kita ada di namanya gua pancur gua yang kayak pancuran gua yang kayaknya sih lebih tepatnya kalo gua yang mancurin air jadi pancur itu artinya memancar biasanya memancarkan air dan emang gua nya ada airnya ya gua nya ada pintu gerbang yang punya gua rangka aja jadi kalo misal tadi liat-liat di papan-papan informasi itu jadi kayaknya gua nya itu bisa sampe dalam bisa tubing jadi pake ban gitu nyusurin gua cuman gak tau karena ini masih pagi banget loket belum buka, orang belum banyak gak ada yang bisa ditanyain jadi kalo misal mau tanya tentang tubingnya itu lagian gak bawa baju ganti juga kalo misal mau tanya tentang tubingnya juga gak tau harus tanya kemana tapi ya emang kayaknya kalo misal kesini jangan pagi-pagi soalnya kalo bisa masuk petugasnya belum dateng terima kasih Buat yang pengen tau ini apa, ini adalah sempak Kayaknya udah sempaknya ketinggalan atau emang dibuang Setelah tadi nemu sempak, sekarang nemu BH Wow, orang sini kreatif abis men Menghiasi stalaktit, eh atau stalagmit Dengan BH Gua Pancur itu kalau warga sekitar bilang tadi ditemuin tahun 1932 Itu 1932 itu berarti masih masa perang Soalnya juga tadi denger-denger gua ini tuh dipake buat sembunyi pala gerilyawan Pas ngelawan Belanda, jadi ketika sembunyi di gua ini Oh itu gerilyawannya main petak umpet sama Belandanya Dia ngumpet disini, Belandanya gak bisa nemuin Terus udah deh, Taraaa, nemu gua Guanya ditemuin sama namanya Mbah Sarto Thank you Mbah Sarto Jadi kalau ceritanya tadi sih Pas Mbah Sarto mungkin dia lagi main-main sepedaan kesini Terus denger air, wah ada air Mungkin dari sini dulu kekurangan air Jadi denger suara air itu Amaze Terus pas dilihat ternyata Wow ada gua Terus manggil gerilyawannya Gerilyawan, ayo kita sembunyi disini aja Gitu biar gak ketangkep Belanda Sebenernya kalau misalnya sembunyinya zaman sekarang Mungkin sini udah ada alfamatnya kali ya Pas zaman dulu tuh gua nya gak kerawat gitu kan Jadi cuman gua doang Cuman kalau buat sekarang Kayaknya udah ada Udah banyak yang main sepedaan Udah dibangun kayak taman gitu Banyak warung-warungnya Ada kamar mandinya Buat wisata keluarga Worth it lah disini Dek gorengan harga berapaan Dek? Seribu Harganya seribu Itu es apa? Es sirup Es sirup, es sirup berapa? Dua ribu Dua ribu Jadi Tiga ribu udah bisa sarapan ya? Rumahnya mana Dek? Di silungkep Itu mana? Deket gak? Deket Deket Terus kesini? Habis Kok bawa sarung? Habis sebuah langsung kesini ya? Iya Terus belum balik? Enggak dicariin orang tua? Enggak Enggak Orang tua gak peduli? Udah bilang Tas dulu Tas dulu Tas dulu Iya Di papan informasi guanya ini Dalemnya tuh 8, sekian kilometer gitu Cuman Yang bisa dijelajahin Cuman 1, sekian kilometer Itu mungkin yang buat tubing tadi kali ya Cuman Gak tau Gak dibuka sama sekali Dan gak ada Tanda-tanda aktivitas bakal ada tubing disini Jadi Mungkin salah jadwal Salah info Salah masuk Atau petugas belum dateng Gak tau Cuman hari ini kita gak bakal kesini doang Jadi Tempatnya Gua pancur tempatnya oke sih Cuman Yaudah gitu doang gitu Habis ini kita mau lanjut ke tempat lainnya yang dipati Perjalanan menuju obyek wisata kedua Obyek wisata kedua itu kita mau namanya ke Gua Wareh Bentuknya kayak apa belum tau Cuman Proses perjalanan kesini Itu ngelewatin sedikit offroad sih Jalan tengah sawah gitu Kalau orang Jawa bilang Bula Nah Disini Pemandangannya keren abis men Ini instagramable banget Kalau anak sekarang bilang Ini istirahat bentar Sambil foto-foto Habis ini kita Lanjut lagi Perjalanan ke Masih perjalanan ke Gua Wareh Dan ini sebenarnya Salah jalan Jadi guide kita tidak bermutu Dan kita tidak pakai Google Map Tapi Kalau orang luar bilang Namanya Serendipity Finding something nice When searching for something else Keren gak Jadi Kita emang salah jalan Biasanya katanya Yang Guide kita Kita biasanya gak lewat sini Cuman Karena lewat sini Viewnya keren abis men Jadi diantara tebing-tebing batu Ada jagung-jagungnya Ada rumput-rumputnya Terus ini sepi abis men Keren banget Udah foto-foto dulu Dadah Dan udah sampai di Gua Wareh Emang beneran Beneran kesasar tadi Tanya orang Akhirnya puter balik Ternyata Kesasarnya lumayan jauh Dan di Gua Wareh ini Kayak yang tadi Cuman ini lebih rame Jadi Gua ada airnya Nyesel gak bawa Gak bawa baju ganti Cuman Airnya Dipake Sama warga sekitar Buat mandi Buat nyuci Buat Buat ee Gatau Jadi Niatnya tadinya Pengen Pengen nyemburu Cuman pas liat Jadi Masuk 3000 Masuk 3000 Itu buat 2 orang Dan 1 motor Lumayan murah Abis Lumayan murah Jadi ini tempatnya Teru banget Banyak warung Jadi kalo misalnya kesini Gak usah bawa bekal Jajan gak masalah Bantu ekonomi warga sekitar Terus Bingung juga kesini Niatis tadi mau renang Cuman pas liat Banyak yang Banyak yang nyuci Gitu Terus Mikir-mikir Dan Misal Kesini Kalo liat Banyak warga ibu-ibu Mak-mak telanjang Gitu Biasa aja Jadi Disini banyak Banyak Mak-mak telanjang Wani ora Wani ora Wani ora Wani ora Wani ora Di Gua Wareh Ada Anak tangga Masuk Menuju ke atas Suman gak tau Gak tau Menujunya kemana Mungkin Kayak ada Lokasi lain Pas di atas gitu Suman Ini Belum Sarapan Dan Lemes Banget Ya Allah Masih Harusnya tadi tuh kita makan dulu Iya Harusnya sarapan dulu ya deh Semangat Semangat Generasi rebahan Disuruh jalan Nanjak Ya gini Ngos-ngosan Aduh Capek men Cerah dulu Di Gua Wareh Ada wahana sesat Jadi Pas naik Tadi kan naik tangga Terus kita Gak jadi naik ke atas Gara-gara capek Terus Istirahat Ternyata di belakang tempat istirahatnya itu Ada Jalan men Ke bawah men Gue ke bawah Gak tau sini apaan Gak ada pelangnya Gak ada larangannya Gak ada apapun Kita coba Eh horror men Horror banget Ya Bodo amat Gak keliatan Bodoh amat Ada cahaya Dab tunggu Dab Woy Picin Dikasih lampu Ternyata Ternyata Bukan yang tidak terawat Ini terawat Tapi Kayaknya udah dolar Iya Bok pas no Orang pas Pas Nah Dengan ketok Tidak bakal jatuh Nah Ini video ini Ini serisan 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 Ternyata Ternyata Hahaha 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 Terus Ini udah sama warlock Dua warlock disini warga lokal Ada mbak Kece disini sama mbak siapa? Mbak Fina Salaman dulu mbak, pasal dianggurin gini mbak Fina sama mbak Mbak Novi Mbak Fina sama mbak Novi Fina sama Novi kesini mau ngapain? Oh jajan Gak mandi? Tapi pernah mandi disini? Pernah, biasanya mandi hari apa? Hari minggu kenapa gak mandi? Males Biasanya minggu keberapa mandi disini? Minggu ke-2 Minggu ke-2 Minggu ke-2 biasanya mandi disini Oke jadi bulan depan minggu ke-2 aku kesini lagi Lihat mereka mandi Terima kasih banget Tos dulu dong Tos dulu Terima kasih Dadah Sama mas siapa? Aku Paul Serius mas namanya Paul kan keren banget Mas Paul sama mas Tabuti Ya Allah KTP habis ini diminta ya? Mas Paul sama mas Tabuti Aku pengen tanya dong Mulai dirawat kayak gini Ini tahun kapan sih? 2015 2015 Ini yang ngelola Desa Pemuda Pemuda sadar wisata Pemuda sadar wisata Mirip kayak Tarang Eh Tarang Karuna Tarang Taruna gitu bukan? Bener ya? Bener ya? Rencana baru mau rencana Baru mau rencana Selama ini masih Dirawat pemuda sendiri Dirawat pemuda Terus nanti mau dirawat sama Jadi rencana mau itu ada Dinas pariwisata Dinas pariwisata Oh ya mas Tadi kan ini pas masuk kesana Itu ngeliat banyak yang mandi gitu ya mas Banyak yang mandi banyak yang nyuci Itu emang enggak Enggak dilarang ya mas Kalau disini ya mas? Enggak dilarang mas Itu kan Sementara enggak mas Ada pembangunan dua Khusus mandi khusus Oh nanti kedepannya Bakalan dibangun yang khusus buat mandi Yang khusus buat renang sendiri Oke 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 Khusus orang sini lah Tapi buat kamar gantinya sendiri ada gak sih? Itu ada Ada ya? Ada oke Sip Sip Oke kayak gitu aja mas Paul thank you banget Semoga aja kedepannya Dibaik lagi Dibangun mas Ah siap Oke mas thank you mas Aku juga ya Yang buat kan Dulunya soalnya itu mas Apa penjualnya tuh Pak nasinya dipikul gitu loh mas Nasinya dipikul Destinasi wisata terakhir wisata Destinasi terakhir main-main ke pati hari ini adalah Kita sarapan nasi gandul Nasi gandul itu Jadi kalau misal di beberapa tempat Gandul itu artinya pepaya Jadi tadinya tuh mikir Nasi Terus mungkin sayurnya atau apanya gitu Pake pepaya Tapi ternyata pas disini Ditawarin Mas nasinya pake daging Pake babat Pake paru Pake lidah Nah gandulnya mana Ternyata Nasi gandul itu Bukan Bukan gandul pepaya Tapi gandul Gantung Jadi di bahasa Jawa Gandul itu artinya gantung Jadi sejarahnya Zaman dulu Yang jual Yang jual nasi Nasi semacam kayak gini Semacam kayak gini Itu jualnya dipikul Jadi Jualannya tuh gantung-gantung gitu loh Makanya Terus terkenalnya dengan nama nasi gandul Ya Oke lah Sarapan dulu Sekalian pamit Terima kasih banget udah nonton sampai selesai Itu Kolom komentar jangan dianggurin Tombol like Tombol subscribe Kalian tak harus ngapain Sampai jumpa di video Selanjut Enak banget main kamret Bang ga liat buka cabang di Solo mbak Kan lumayan bisa sering jajan-jajan kayak gini Masa harus ke pati dulu